Selamat sahabat, baik, terima kasih. Shalom, selamat hari sahabat bagi kita semua umat-umat Tuhan yang turut berbakti bersama Hope Channel Indonesia. Dan saat ini kita akan masuk di ruang acara rumah tangga dengan tema pembahasan pada sahabat ini adalah Mendidik anak-anak dalam rumah tangga sebagai anak. Tuhan, bersama kami keluarga Pendeta Urbano Malau dari Jemaat Salemba, Jakarta. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kehadiran anak-anak dalam rumah tangga tentu adalah suatu sukacita yang luar biasa dalam setiap keluarga. Setiap pasangan muda yang baru menikah tentu berharap bahwa mereka akan dikaruniakan anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tetapi ada satu konsep yang mungkin agak keliru dalam pandangan beberapa keluarga dengan berpikir bahwa anak-anak itu adalah milik mereka sepenuhnya. Maka pada sahabat ini kita akan merubah paradigma tersebut bahwa anak-anak itu adalah milik Tuhan yang dititipkan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Firman Tuhan katakan dalam Masmur 127 ayat yang ketiga sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Kelihatannya hanya anak laki-laki. Oh tidak. Sesungguhnya firman ini bukan berbicara hanya anak laki-laki tetapi setiap orang yang dikandung dari seorang perempuan adalah upah dan mereka itu adalah milik Tuhan. Seorang hamba Tuhan penulis buku yang cukup terkenal menyebutkan anakmu adalah harta milik Allah. Dia sebutkan anakmu bukan milikmu sendiri. Engkau tidak boleh memperlakukannya sesuka hatimu karena dia adalah harta milik Tuhan. Jadi karena anak-anak itu adalah milik Tuhan maka kita tidak boleh mendiri mereka sesuai dengan cara yang kita mau. Tidak boleh kita memaksakan kehendak terhadap anak-anak. Maka kita harus mendidik mereka sesuai dengan cara-cara yang Tuhan mau. Jadi tidak boleh orang tua itu berkata itu kan anak-anak saya suka-suka saya mau mendidik mereka seperti apa. Ternyata tidak boleh. Oh tidak boleh. Jadi seperti apa kita harus mendidik anak-anak kita? Jadi orang tua bukanlah Tuhan atas anak-anak mereka. Hamba Tuhan menuliskan malaikat-malaikat Allah memperhatikan anak-anak dengan perhatian yang sangat dalam untuk melihat tabiat apa yang mereka perkembangkan sebagaimana Kristus memperlakukan kita demikianlah kita memperlakukan anak-anak kita. Wah ini statement yang sangat powerful ya. Jadi sebagaimana saya ulang kembali sebagaimana Allah memperlakukan kita seperti itulah kita memperlakukan anak-anak kita ini luar biasa. Marilah kita melihat seperti apa sih Tuhan memperlakukan kita dan dari situ kita akan belajar bagaimana kita harus memperlakukan anak-anak kita. Yang pertama Allah Allah mau kita memperlakukan kita ya dan Allah mau kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi takut dan mengasihi Tuhan. Jadi itu adalah pendidikan yang pertama dalam rumah tangga yaitu mendidik anak-anak itu takut dan mengasihi Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7 dituliskan di sana firman Tuhan berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didihkan. Lalu perintah untuk mengajarkan anak-anak mengasihi Tuhan terdapat di dalam ulangan 6 ayat 5 sampai 7 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatannya apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini kepada orang tua orang tua berarti maksudnya haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun jadi ada dua perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang tua yang pertama kita mengajarkan anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan dan yang kedua untuk mengasihi Tuhan kenapa jadi kita harus membawa anak-anak kita ini untuk memahami bahwa keberadaan mereka di atas muka bumi ini adalah oleh karena karunia Tuhan 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 lah yang membuat mereka berada di atas muka bumi ini sesuai dengan rencana Tuhan sehingga dengan demikian maka kasih yang pertama yang harus diberikan kepada yang diberikan oleh anak-anak kita haruslah kepada Tuhan dan yang kemudian baru kepada orang tua tetapi anak-anak dari kecil tentu tidak melihat wujud Tuhan jadi bagaimana cara kita mendidik anak-anak takut taat kepada Tuhan adalah dengan pertama-tama mengajar mereka untuk taat kepada orang tua anak-anak yang dididik taat kepada orang tua penurutannya yang mutlak mereka akan bisa juga taat kepada Tuhan bagaimana caranya kita mendidik anak-anak untuk takut dan kasih kepada Tuhan adalah dengan mengajarkan tentunya firman Tuhan kepada anak-anak kita setiap saat makanya keluarga-keluarga umat Tuhan kita harus selalu membangun mesbah rumah tangga pada pagi hari dan malam hari di rumah kami istri saya adalah seorang yang selalu mengajak anak-anak kami untuk belajar Alkitab renungan malam kami kami harus membaca bersama dengan anak-anak bergantian follow the bubble satu pasal satu hari baru setelah itu kami membacakan pelajaran sekolah sabat sehingga demikian kita membawa mereka untuk mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang kedua Allah mau kita mendidik anak-anak kita dengan kasih dan lemah-lembut ini ada nasihat dalam firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 4 dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan dan firman yang sama dalam kolasi 321 berbunyi hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan hatinya ini kenapa firman Tuhan ini kepada bapak-bapak ini apakah maksudnya karena mungkin bapak-bapak cenderung gampang emosi ya terbawa emosi kepada anak-anak langsung memukul atau tidak bisa mengontrol diri tidak sabar apalagi mungkin dari luar banyak pekerjaan yang mengganggu sehingga bisa cepat terbawa emosi tapi saya percaya ini pun untuk ibu-ibu juga ya intinya adalah orang tua itu dalam mendidik anak harus penuh dengan kasih dan kelemah-lembutan lemah-lembut bukan berarti lembek ya beda lemah-lembut itu bukan lembek jadi semua diturutin bukan itu bukan juga masalah volume suara mungkin dalam hal ini ya tapi kelemah-lembutan itu seperti Tuhan memperlakukan sabar lebih kepada kesabarannya Tuhan itu sangat sabar kepada kita dalam segala pelanggaran kita dosa yang kita ulang-ulang tetapi kita orang tua sering tidak sabar kepada anak-anak kita kalau anak-anak kita melakukan kesalahan yang sama ya kita cenderung menuntut mereka untuk sempurna cepat mengerti cepat cepat taat cepat mendurut melakukan dengan sempurna kita lupa masa anak-anak kita jadi seringkali setelah menjadi orang tua kita lupa bahwa kita dulu pernah juga menjadi anak-anak bahkan lebih nakal bahkan mungkin waktu kita anak-anak masih lebih nakal dari anak-anak kita sekarang ya pada saat orang tua mungkin cerewet mengomel kepada kita mungkin dalam hati kita melawan atau ngedumel kepada orang tua kita pada saat kita masih anak-anak tetap sekarang setelah kita menjadi orang tua hal yang sama kita lakukan kepada anak-anak kita maka coba bayangkan perasaan anda waktu anak-anak dan perasaan anak-anak kita pada saat ini bila mana kita memperlakukan mereka sebagaimana orang tua kita dulu memperlakukan kita jadi anak-anak kita itu yang masih sangat muda-muda mereka ini masih dalam proses pembentukan tabiat jadi orang tua harus lebih sabar jangan terbawa emosi kadang-kadang kita terbawa suasana ya mungkin ada problema dari luar lalu kita datang ke rumah begitu lihat rumah tidak beres sedikit wah mulai memarahi anak-anak kita harus bisa menahan diri jangan anak-anak itu membuat kita menjadi tidak sabar jadi didik mereka apa katanya dalam kelemah lembutan penuh kasih penuh kesabaran tadi statement di atas itu katanya apa kita memperlakukan anak-anak kita sebagaimana kristus memperlakukan kita lihatlah yesus bagaimana memperlakukan kita dia memperlakukan kita penuh dengan kesabaran penuh dengan kelemah lembutan kalaupun yesus tahu bahwa judas akan mengkhianati dia tapi lihatlah perlakuan yesus kepada judas tetap diperlakukan dengan baik bahkan yesus membasu kaki judas walaupun dia tahu bahwa malam itu judas akan mengkhianati yesus itulah yang harus kita lakukan juga kepada anak-anak kita terlalu banyak kita orang tua oh membanggakan saya orang tua saya harus oh diturut saya harus didoakan tidak begitu saudara kembali kepada tadi dia adalah milik Tuhan yang harus kita perlakukan dengan penuh kasih sebagaimana Tuhan memperlakukan dia jadi tidak ada anak-anak yang nakal tapi yang ada adalah orang tua yang kurang sabar ada juga sedikit tapi perlu diarahkan mungkin orang tua yang harus lebih sabar untuk mengarahkan anak-anak mereka dengan kelemah lembutan justru kalau kita memperlakukan mereka dengan kasar nanti mereka justru akan terbentuk dengan tabiat yang kasar dan demikian juga nanti memperlakukan ke generasi dan generasi-generasi berikutnya baik hal ketiga yang Tuhan mau kita ajarkan kepada anak-anak kita seperti Tuhan mengajar kita adalah untuk bersyukur dalam ulangan 4 ayat 9 berbunyi firman Tuhan tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu dan supaya janganlah semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu jadi ini perintah Tuhan kita harus mencerahkan kepada anak-anak kita betapa baiknya Tuhan yang menuntun kehidupan kita kehidupan anak-anak dan mereka dalam kandungan sampai sekarang dan untuk mengajarkan bersyukur ini saya teringat sebuah ilustrasi seorang ayah yang membawa anaknya ke pedesaan karena anak ini tinggal di rumah yang mewah mungkin dia ingin mengajarkan dia mau mengajarkan anaknya untuk bersyukur tetapi di luar dugaan ketika bapaknya ini membawa anaknya melihat anak-anak di kampung justru anak ini melihat dari perspektif lain dia justru menganggap bahwa dia lebih miskin dari anak-anak mereka punya sungai yang luar mereka punya padang rumput yang luar padahal kita punya yang sedikit itu sebuah ilustrasi tetapi intinya adalah kita ajarkan anak kita untuk bersyukur apa yang mereka mungkin kita sebuah mereka ke tempat-tempat yang lebih mungkin tempat-tempat yang orang kurang beruntung ada orang-orang kurang beruntung untuk melihat bahwa apa yang dia miliki itu sungguh luar biasa pemberi Tuhan kepadanya jadi anak-anak kita ini cenderung ingin memiliki dan memiliki lagi ya sudah ada mainan oh ingin yang lain ingin yang lain maka perlu kita ajarkan untuk mensyukuri apa yang sudah mereka miliki bersyukur akan membuat anak-anak kita puas dengan apa yang mereka miliki menghargai apa yang mereka punya jadi tidak selalu ingin dan mengingini lagi menuntut untuk karena dia sudah melihat oh kamu harus bersyukur itu sudah luar biasa berkat Tuhan yang kita terima baik yang berikutnya adalah dalam mendidik anak-anak ini seperti Tuhan memperlakukan kita kita harus mendidik mereka sesuai dengan kepribadian anak itu ini Tuhan Tuhan punya baik dia tenang terus pembawaannya jadi pendekatan ke dia tentunya harus dengan ketenangan juga tapi ada anak kami yang perempuan dia lebih aktif bahkan yang paling kecil sekarang super aktif jadi kita perlu memahami anak-anak kita dan memiliki pendekatan pendekatan yang sesuai dengan kepribadian mereka yang Tuhan berikan bagi anak-anak kita tetapi harus berhati-hati mendidik anak berbeda bukan berarti membeda-bedakan atau pilih kasih nah ini sesuatu yang juga susah-susah gampang sebagai orang tua kita wajib berlaku adil kepada anak-anak kita seperti Tuhan memperlakukan kita adil tetapi yang dimaksud disini tadi adalah kita mendidik mereka sesuai dengan kepribadian mereka kita tidak boleh menuntut mereka sama makanya satu pintar dun musik semuanya harus seperti kakak pintar musik tidak bisa ya seperti tadi pendeta katakan anak-anak itu Tuhan ciptakan mereka unik dengan kepribadian masing-masing kita pun harus menghargai kepribadian mereka itu mendidik mereka sesuai dengan kepribadian mereka dan menghargai pilihan-pilihan mereka hamba Tuhan katakan kita harus mengenal anak-anak kita jangan dicela jangan diomel dari orang tua harus mendidik mereka sesuai dengan karakter kepribadian yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka yang kelima dan yang terakhir ialah orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak dengan disiplin yang teguh Amsal 13 ayat 24 cuman Tuhan katakan siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya apakah ini berarti bahwa anak-anak itu harus dirotang atau dihajar kira-kira bagaimana ini Mami jadi maksud tongkat dan menghajar di sini tidaklah pukulan fisik tetapi yang dimaksud di sini adalah disiplin menegakkan disiplin kepada anak-anak artinya ada bukan disiplin itu tidak selalu punishment tapi ada konsekuensi menegakkan disiplin dalam rumah tangga ini sangat penting artinya menegakkan peraturan-peraturan sesuai dengan firman Tuhan dan tegas nah ini yang saya sebagai ibu-ibu mungkin ya seorang ibu yang sering tidak tega tidak tegaan harus menghukum anak harus cenderung kita ingin memberikan apa yang mereka mau tetapi itu bukan pola didik apalagi kalau sudah nangis ya minta sesuatu ya dan itulah kadang-kadang kelemahan khususnya pada ibu-ibu karena ibu-ibu sering terbawa perasaan begitu anaknya sudah merengek menangis wah yaudahlah kasih aja daripada ribut atau apa kasihan tapi sebagai orang tua memang kita harus memiliki rasa tega harus tega demi disiplin yang baik demi masa depan anak-anak kita yang berdisiplin saya ingat suatu kali saya dengan istri waktu kami masih di Kalimantan melayani di Balikpapan kami pergi dengan anak-anak kami waktu itu masih dua laki dan perempuan ke satu mal lalu anak kami yang perempuan ini melihat suatu barang yang mungkin dia suka walaupun mungkin dia belum tentu mengerti juga karena masih kecil tetapi ibunya bilang tidak nah itu tidak baik itu tidak juga kita itu mahal susah untuk kita beli tetapi dia mencoba untuk menggunakan senjatanya yaitu tangisan dia menangis bahkan berguling-guling di lantai kami dan istri dengan abangnya pergi tinggalkan dia memang tega aduh kasihan juga atau bahkan mungkin malu dengan orang lain tapi kami harus membuang rasa tega dan rasa malu itu supaya anak kami tidak menjadikan itu sebagai senjatanya akhirnya setelah kami jauh akhirnya dia datang juga menyusul dan lari lalu begitu sampai di rumah ibunya nasehatin anak kalau kamu menginginkan sesuatu harus bilang tetapi tidak boleh menangis tidak boleh memaksakan apa yang kami pikirkan adalah yang terbaik dan memang kita harus ada rasa tega kadang-kadang untuk anak supaya betul-betul mendisiplin mereka bahwa kalau kita katakan itu tidak baik tentu kita sudah berpikir bahwa itu tidak baik untuk dia dan bahkan sebenarnya disiplin ini bila ditegakkan dari kecil kepada anak-anak tujuannya adalah sebenarnya untuk kebahagiaan mereka di masa mendatang anak-anak yang tidak berdisiplin sejak dari rumah ketika mereka ini nanti dewasa mereka ini akan menjadi orang-orang yang suka melanggar peraturan yang suka bermasalah tidak maat dengan orang lain di masyarakat sehingga mereka akan mengalami masalah ketika mereka nanti dewasa bermasalah di sekolah bermasalah di tempat mekerja tetapi anak-anak yang disiplin dengan baik dalam rumah tangga akan menolong mereka menjadi orang-orang yang lebih sukses lebih bahagia di masa mendatang jadi berdisiplin di rumah berdisiplin di masyarakat berdisiplin di gereja dan di sekolah tapi itu kan dimulai dari rumah baik Bapak Ibu sekalian umat-umat Tuhan kita bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga kita tetapi ingat mereka adalah anak-anak Tuhan dan kita harus mendidik mereka sebagai anak-anak Tuhan mereka bukan milik kita sepenuhnya Tuhan mau kita memperlakukan anak-anak kita seperti Tuhan mungkin saudara bisa lupakan lima poin yang kami sampaikan tetapi statement yang sangat kuat dari hamba Tuhan yang sangat diurapi oleh Tuhan itu jangan lupakan sebagaimana Kristus memperlakukan anda maka demikianlah anda harus memperlakukan anak-anak anda itu bawa pulang firman Tuhan ini supaya itu sudah sudah gampang diri tinggal ingat saja apa yang diselakukan bagi kita maka itulah yang harus kita lakukan bagi anak-anak kita terima kasih untuk perhatian kita semua kiranya Tuhan memberkati rumah tangga rumah tangga umat Tuhan dalam mendidik anak-anak sehingga anak-anak kita itu adalah berkat Tuhan waktu kecil dan biarlah itu terus akan menjadi berkat sampai mereka dewasa dan bahkan sampai mereka berumat tangga dan bahkan sampai kita bersama-sama masuk ke dalam keregaan surga mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur untuk karunia Tuhan yang berharga dalam rumah tangga kami masing-masing dengan kehadiran anak-anak Bapak biarlah pelajaran firmanmu ini mengajarkan kami supaya kami mendidik mereka sebagaimana Tuhan memperlakukan kami dengan demikian anak-anak kami bertumbuh di dalam kasih di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan memiliki rasa takut dan kasih sayang kepada Tuhan sehingga demikian Bapak tercapailah rencana Tuhan memberikan anak-anak ini bagi rumah tangga kami masing-masing berkati rumah tangga rumah tangga umat Tuhan yang sudah bergabung dalam perbaktian melalui Hope Channel pada pagi hari ini biarlah berkat Surgawi melimpah atas kami menjadikan kami rumah tangga yang bahagia rumah tangga panutan teladan di tengah-tengah bumi ini sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali kami masuk ke dalam kerajaan surga di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin selamat menikmati